Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal usulan perpanjangan masa jabatan Presiden. Joko Widodo menegaskan akan taat konstitusi terkait masa jabatan Presiden. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tidak berniat untuk menjabat selama tiga periode karena tidak sesuai dengan konstitusi. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo setelah ia mendengar adanya teriakan-teriakan masyarakat yang mendukungnya untuk menjabat selama tiga periode dalam Siratu Rahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI pada 29 Maret lalu. Presiden menyebut usulan terkait tiga periode memang sering ia dengar tetapi dirinya tetap akan tunduk terhadap konstitusi. Keinginan masyarakat yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar tetapi yang jelas konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Presiden Jokowi juga kerap bersuara lantang ketika merespon isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Dalam pernyataan sebelumnya, Jokowi menegaskan tidak berniat dan tidak punya minat untuk menjabat selama tiga periode. Jokowi menyebut sikapnya tidak akan pernah berubah sesuai dengan konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV Sementara itu Saudara Ketua Umum ABDESI, Arifin Abdul Majid, membantah bahwa lembaganya disebut mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode. Dalam rilis tertulisnya, ABDESI mengutuk keras penggunaan nama organisasi yang dilakukan sekelompok orang dan menggiring opini yang seolah-olah Saudara. Seluruh kepala daerah yang bergabung dalam ABDESI mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden. Lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah, Pak Arifin Abdul Majid. Selamat petang Pak Arifin. Pak Arifin, kalau kita lihat ini kemarin dalam silatnas ABDESI bahkan langsung dihadir oleh Presiden Joko Widodo, ada suara dukungan yang meneriaki untuk tiga periode. Apakah ini tidak mewakili organisasi ABDESI? Bisa ditegaskan kembali? Ya, Pak. Terima kasih. Kegiatan 29 Maret 2022 di Isara Senayan, itu adalah hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat serta mengeluarkan mendapat baik selesan maupun secara tertulis. Namun, kami setelah mendengar dengan adanya kata-kata ABDESI mendukung tiga kali periode Presiden, itu yang menjadikan kami buka suara dari kelompok kami. Karena, semengetahuan kami, kami terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tahun 2016. Dan kemarin kami munas yang selanjutnya tanggal 19 Agustus 2021, dan kami melanjutkan ke Notaris Pitria untuk mengadakan perubahan SK Kemenkum HAM. Dan Alhamdulillah, kami mendapatkan perubahan SK Kemenkum HAM untuk periode 2021 dan saya selaku ketua umum. Jadi, secara aturan perundang-undangan tentang keormatan, bahwa nama itu tidak akan ada dua yang terdaftar di Kementerian Hukum HAM. Jadi, kami jelas akan menyangkal. Dan kami tidak pernah melakukan statement tentang politik. Artinya, kami bukan tidak mendukung Presiden, bukan, itu salah pemahaman. Tapi, tidak pernah mengeluarkan istilah dukungan tiga kali untuk Presiden. Karena tidak mendasar. Baik. Lantas, mereka yang memberikan dukungan dalam silatnas kemarin, mewakili suara siapa, Pak? Itu kelompok mereka. Mereka siapa, Pak? Ya, kelompok Pak Sertawijaya. Tapi, mereka pun juga namanya apresi. Berarti ada dua kubu begitu ya, Pak? Ya. Boleh dikatakan oleh masyarakat dua kubu. Tapi, kalau secara aturan main yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Keormatan, yang sah untuk menggunakan nama apresi, itu yang terdaftar di Kementerian Hukum HAM. Itu saja dulu. Oke. Kalau dia menggunakan nama apresi, kami ingin tahu apa dasarnya. Kami, dasarnya adalah SK Kementerian Hukum HAM, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kementerian Hukum HAM Republik Indonesia. Kalau dia menggunakan nama apresi, itu dikeluarkan oleh instansi mana. Kan tidak mungkin nama itu akan double. Nama tidak mungkin akan double berdasar aturan. Karena harus melalui sistem administrasi berbadan hukum, melalui notaris. Itu tidak mungkin. Makanya, kok kenapa membawa nama apresi? Kenapa ini bumerangnya kepada apresi kami dari daerah dan pengurus di Indonesia? Loh, kenapa apresi mendukung tiga periode? Nah, yang jadi masalahnya itu adalah statement tiga periode. Yang pertama, kepala desa itu kan paham semua di kami. Bahwa apresi dan kepala desa itu tidak boleh mengeluarkan suara langsung formal untuk melakukan dukungan bersifat politik. Contohnya, mendukung calon bupati, wali kota, gubernur, dan presiden itu tidak boleh. Karena apresi bersifatnya independen dan kepedasian juga dilarang. Kepredasian tidak boleh itu. Dan yang kedua, kan tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya, tidak ada undang-undangnya, tidak ada regulasinya. Bahwa presiden itu tiga kali. Kami mendukung, sebenarnya apresi kami itu mendukung pemerintahan Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo sampai masa akhir jabatan dengan program-program yang hebat, yang merakyat, yang pro desa. Itu kami mendukung program-program beliau. Tapi kalau konteks politik, kami maaf, apresi tidak mendukung. Karena kami akan menjadi salah kaprah. Ya baik. Kemudian Pak Rifir, kenapa akhirnya ada perbedaan suara di dalam apresi itu? Ya jelas. Karena satu, perbedaan suara. Kalau mengusulkan contoh siapapun, ini organisasi pemerintahan desa itu banyak, Pak. Bukan apresi saja. Ada PAP Desi, ada para denas antara, ada lain-lain lah. Ada asosiasi keperintahan desa. Itu silahkan. Kalau tidak bertentangan dengan norma hukum. Kan ini melanggar, tidak boleh loh. Apresi itu mendukung dalam konteks politik. Itu makanya jadi perdebatan. Kalau mendukung lain, tidak apa-apa. Itu silahkan sah-sah saja. Contoh minta gaji, minta anggaran ditambah, minta program apa, dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Itu usahakan terima kasih. Kita mendukung juga sama. Siapapun juga untuk kepentingan desa, kami mendukung. Tapi kalau untuk urusan politik, apalagi membawa nama Apresi, dan sebagian negara kami adalah kepala desa, juga tidak mendukung dengan setipan itu. Karena melanggar aturan. Saya ingin klarifikasi lagi, berarti yang menyuarakan masa jabatan Presiden tiga periode pada saat silat nas itu bukan mewakili suara Apresi. Tetapi mereka masuk dalam anggota Apresi. Koreksi kalau salah, Pak. Jadi gini, dia juga menyebutkan nama DPP Apresi. Tapi kalau kami resmi nama Apresi itu memiliki dasar hukum, badan hukum yang dikeluarkan oleh S.A. Kemenkumham. Nah kalau dia mau menyebutkan nama DPP Apresi atau sebutan Apresi, kami ingin jelas dasarnya apa. Kan tidak sembarangan untuk memberikan nama itu. Nama itu kan harus memiliki keabsahan yang ditetapkan oleh instansi yang terkait, yang mengambilkan S.A. Penguatan. Kalau toh ada, kami agak kaget. Kalau ada, sampai ada dua nama. Kalau toh dia menyebutkan nama DPP Apresi, ya kami juga kan kalau singkatannya Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Sementara, singkatannya DPP Apresi. Siapa itu orangnya, Pak? Itu kan semua juga hal-hal yang keramanya tahu bahwa di situ adalah yang disampaikan oleh langsung Pak Haji Sirtawijaya. Oke, berarti Anda ingin menegaskan bahwa yang Anda tujukan tadi bahwa dia tidak masuk dalam abdesi yang sah. Karena menurut Anda, abdesi yang sah menurut Kemenkumham adalah abdesi di bawah pimpinan Anda ya. Yang benar-benar tidak mendukung Presiden tiga periode. Betul-betul. Ya, urusan sah dan seurusan sah tidaknya, itu kan berdasarkan dokumen. Kami memiliki dokumen yang resmi, ini berarti kami sah. Berdasarkan SAK Munkumham, berarti organisasi kami itu adalah organisasi yang berbadan hukum. Memang ada organisasi yang tidak berbadan hukum, tapi tidak mungkin namanya sama, gitu aja. Oke. Bisa saya katakan dia mencatat nama abdesi? Loh, bisa saja karena dia juga dulunya sama-sama dengan saya. Dengan sama-sama dengan saya adalah pengurus anggota abdesi. Kalau begitu sudah ada komunikasi belum dengan mereka? Sudah ada komunikasi. Apa respon mereka ketika Anda menyatakan bahwa kok bawa-bawa abdesi ini tiga periode jabatan Presiden? Ya, mereka dengan dalih punya dokumen bahwa dia juga punya legilitas adalah dia memiliki legilitas juga dari salah satu instansi. Tapi sampai hari ini kami kan disebarkan ke halayak ramei. Inilah yang kami. Tapi yang mereka sampai hari ini kami belum melihat. Kemarin hadir Pak di silatnas abdesi yang langsung dihadir oleh Presiden Joko Widodo? Oh, saya tidak hadir. Oke, kenapa tidak hadir Pak? Yang pertama, saya tidak mengadakan kegiatan. Saya tidak mengadakan kegiatan. Oke, berarti memang ada kegiatan lainnya sehingga tidak bisa hadir Pak ya? Bukan, bukan tidak bisa hadir. Dan memang bukan kegiatan kami. Oke, berarti bisa dikelirkan dulu Pak. Berarti kegiatan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo kemarin itu terselenggara atas abdesi di bawah naungan Bapak atau tidak? Bukan, bukan naungan kami. Itu naungannya Pak Surtamijaya. Siapa tadi Pak yang menjadi pemimpin ataupun menjadi penggerak dari kegiatan yang dihadir oleh Presiden Joko Widodo kemarin? Bisa disebutkan? Itu Hajis Surtamijaya, SPD, MSI. Oke, Pak Hajis ini nanti, berarti bisa saya tegaskan lagi memang ini ada dua kubu begitu ya. Ada dua abdesi, yang satu menyelenggarakan kegiatan silatnas kemarin yang dihadir oleh Presiden Joko Widodo yang berujung pada peneriakan tiga periode. Satu kubu lagi, kubu di bawah naungan Anda yang menyatakan bahwa Anda ini yang lebih sah begitu. Atau sah karena memegang surat dari Kemenkumham. Begitu ya Pak ya? Ya, kami artinya bukan kami yang paling sah. Kami memiliki dokumen resmi. Oke, memiliki dokumen resmi. Sekali lagi Pak, terakhir, dari abdesi pimpinan Anda, betul-betul menegaskan bahwa tidak mendukung masa jabatan Presiden tiga periode? Artinya kami tidak melakukan statement tiga periode untuk Presiden. Karena kami tidak siap karena tidak ada dasar hukumnya. Baik, terima kasih. Biarpun ada dasar hukumnya, kami tidak boleh karena abdesi dan kepedesaan itu tidak boleh masuk ke ranah hukum, ke ranah politik, Pak. Baik. Terima kasih Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Pak Arifin Abdul Majid telah berbagi informasi di Kompas Petang hari ini. Siap, siap. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.